LAMBANG 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 yang akan kita bicarakan kali ini adalah lambang sesuai dengan konvensi jenewa tahun 1949 yaitu lambang palang merah, lambang bulan sayut merah, Dan protokol tahun 1985 yaitu tentang kristal merah Dalam kehidupan sedari, kita sering menemukan lambang-lambang yang tadi saya sebutkan Terutama di Indonesia itu adalah lambang pala merah Kita sering menemukan ambulan yang menggunakan lambang pala merah Kita sering juga menemukan rumah sakit, poliklinik, apotip, kotak P3K atau kotak pertolongan pertama dan lain sebagainya Sehingga masyarakat sering menganggap bahwa palang merah atau bulan sobit merah tersebut adalah bebas digunakan Karena seringkali berpersepsi bahwa lambang-lambang tersebut adalah lambang untuk kesehatan Lambang untuk pertolongan dan lambang untuk bantuan yang bebas digunakan oleh siapa saja Namun sahabat PMI, nama kamu bahwa lambang-lambang tersebut ada sejarahnya Mengapa lambang-lambang tersebut lahir? Sahabat PMI, pada abad 19, terutama di Eropa, saat terjadi peperangan Para kesatuan tim medis dari negara-negara yang berperang mempunyai tanda yang berbeda Misalnya Australia ada kuning, kemudian juga Perancis juga yang menggunakan merah Yang lainnya ada yang warna putih, biru, dan sebagainya Sehingga kesatuan tim medis tidak dapat dibedakan karena tidak saling mengenal Yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah atau tetara itu adalah kesatuan tim medis yang tidak boleh diserah Sehingga itu menjadi perhatian karena para anggota kesatuan medis itu seringkali menjadi korban perang Padahal tugasnya adalah untuk menolong para korban perang Akhirnya pada tahun 1863 dikelarakan sebuah konferensi yang pertama di Swiss, Genewa 16 negara hadir di situ, kemudian mereka bersepakat untuk menentukan sebuah tanda atau lambang Yang bersifat metal, yang bisa melindungi anggota medis kesehatan militer Sehingga mereka bisa leluasa untuk menolong dan membantu para korban perang di kedua belah pihak Nah sahabat PMI, sebagai penghormatan karena konferensi itu sering orang-orang di Swiss, Genewa Dan juga penggegasnya adalah orang Swiss, maka 16 negara tersebut bersepakat untuk menentukan sebuah lambang Lambang tersebut adalah lambang palang merah, yang merupakan kebalikan dari bendera nasional negara Switzerland Setelah konferensi pertama tahun 1863, menentukan lambang palang merah sebagai tanda pengenal yang bersifat metal Maka pada tahun 1864, lambang tersebut diadopsi sebagai tanda pengenal untuk tim kesehatan militer di seluruh dunia Maksudnya adalah lambang pembeda adalah membedakan antara kombatan dan kombatan Mana yang tim medis militer yang menggunakan lambang, dan mana yang kombatan, yaitu militer yang sebagai pasukan pertempur Yang kedua adalah lambang yang berpuji sebagai tanda yang netral, atau pengenal yang netral Yang digunakan oleh semua tim kesehatan dinas militer seluruh dunia di dunia Sehingga orang yang atau militer medis yang menggunakan lambang itu diberikan status yang netral Sahabat PMI, selain palang merah sebagai tanda pengenal, kita juga mengenal dan sering menemukan ada namanya lambang bulan sabit merah Pada mulanya itu adalah usulan dari kerajaan Ottoman, karena pada tahun 1876 terjadi perang Balkan Dan kerajaan Ottoman mengusulkan bagaimana kalau bulan sabit merah itu dijuga menjadi tanda pengenal untuk medis militer Tanda pengenal yang berbentuk lambang bulan sabit merah itu diambil dari bendera kerajaan Ottoman pada waktu itu Jadi sama, palang merah pun diambil dari lambang atau dari bendera nasionalnya Swiss Sedangkan lambang bulan sabit merah diambil dari lambang yang ada pada bendera nasionalnya kerajaan Ottoman Sehingga sejak itu akhirnya dan diadopsi juga sebagai tanda pengenal oleh gerakan palang merah dan bulan sabit merah Selain palang merah dan bulan sabit merah, ada satu lambang lagi yang masih diakui oleh palang merah internasional Yaitu lambang singa dan matahari merah Lambang singa dan matahari merah itu diusulkan oleh kerajaan Persia pada tahun 1929 Namun pada tahun 1980 terjadi revolusi kemudian berganti menjadi sebuah negara Republik Islam Iran Dan mereka akhirnya mengganti lambang singa dan matahari merah menjadi lambang bulan sabit merah Sejak itu di Iran sampai sekarang menggunakan lambang bulan sabit merah Ada satu lambang lagi yang lahir setelah palang merah, bulan sabit merah, dan singa matahari merah Yaitu namanya kristal merah Lambang kristal merah itu bukan digunakan oleh sebagai lambang sebuah peringgunaan nasional Tapi dikatakan oleh palang nasional sebagai lambang tambahan atau additional emblem Artinya itu untuk memfasilitasi negara-negara yang lambang-lambangnya belum bisa diterima oleh internasional Ini sebagai penutup, jadi tidak ada lagi lambang-lambang yang lain yang akan lahir dan akan disahkan oleh peringgunaan internasional Salah satu negara yang menggunakan lambang kristal merah adalah Israel Karena saat ini Israel menggunakan peringgunaan nasionalnya menggunakan lambang yang tidak sesuai dengan kompleksi Genewa Sehingga peringgunaan tambahan memfasilitasi negara Israel untuk menggunakan lambang kristal merah Pada saat penugasan-penugasan bantuannya di internasional Jadi sahabat ini jelas sudah ya Bagaimana lambang-lambang itu lahir Intinya adalah untuk membedakan Antara mana yang kematan, mana yang kematan, mana yang sipil, mana yang tentara Itu harus dibedakan Karena hal itu yang bisa melindungi mereka dari Menjadi korban perang atau menjadi sasaran pertempuran Baiklah sahabat ini Itulah kebicaraan kali ini Kita bicara tentang lambang semoga bermanfaat Oh iya nanti kita akan jumpa lagi dalam video selanjutnya Yang akan menjelaskan tentang Siapa sih Cia yang berak menggunakan lambang Dan bagaimana sih Ternyata lambang juga disalahgunakan loh Ternyata lambang juga disalahartikan Dan ternyata lambang itu juga menjadi Semua orang bisa pakai pedal tidak Video selanjutnya akan kita bahas Semoga simak terus PMB TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih